Direkturat Resursi Narkoba Polda, NTB mengamankan 3 orang pria asal Kabupaten Lombok Utara saat melasarkan transaksi narkotika jenis sabu. Selain mengamankan 3 orang pria tersebut, pihak kepolisian juga berusaha mengamankan seorang tergugah pengedar namun berhasil melarikan diri. Di Resursi Narkoba, Polda, NTB membekuk 3 orang pria dari 2 TKP yang berbeda Yanyam, RR, dan AH yang merupakan warga Kabupaten Lombok Utara. 3 orang pria tersebut diamankan berdasarkan laporan masyarakat yang resah akan transaksi yang kerap dilakukan para pelaku. Saat hendak diamankan, ketiganya bahkan tengah melakukan transaksi jual-beli barang haram narkotika jenis sabu. Salah seorang pelaku Yany RR bahkan berusaha membuang barang bukti dan berusaha melarikan diri dari tangkapan petugas. Beruntung aksi tersebut berhasil digagalkan. Dari pemeriksaan ketiga pelaku bahkan mengarah ke seorang pelaku lainnya yang berhasil kabur dan saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari diamankannya para pelaku, petugas turut menyita barang bukti berupa sabu seberat 4,08 gram, 4 buah handphone, alat hisap, dan beberapa barang bukti lainnya. Kini ketiganya tengah dalam proses penyelidikan di Mapolda, NTB. Lala Anjani, Lombok TV, Mataram